Barakallahu'alaikum. Kita lanjut terakhir tadi saya memperlihatkan urut-urutan dari apa yang kita ingin capai, ingin mengerti pada pertemuan kita kali ini yang ingin saya haturkan. Terutama kepada sosodaraku muslimin wal muslimat dengan tema toleransi dari pandangan Islam kepada sosodaranya non muslim, toleransi keberagamaan di republik yang disayangin dan diberkaya Allah SWT, Republik Indonesia. Ini urut-urutannya. Dan kita tadi terakhir sampai di ada kitab Devarim atau kitab ulangan, kitab Devarim fasal 14 ayatnya yang ke-8. Dan sekali lagi saya tekankan, tolong perhatikan setiap kata-kata saya di setiap episode bahwa tidak ada maksud secuil pun, sedikit pun untuk menyerang atau insulting atau underestimate atau merendahkan, menyerang, menghina agama Kristian Katolik. Tidak. Buddha, Hindu, Konfutsu, tidak. Ini hanya mengikuti urut-urutan sejarah. Begitu. Tidak ada sama sekali. Kita sayang dan mari kita berangkulan lagi, kita erat lagi persaudaran untuk membangun Indonesia ke depan. Insya Allah. Tidak ada saling curiga, tidak ada saling seuzon, tidak ada. Untuk menempatkan kehidupan antarumat beragama pada proporsinya. Tidak lebih, tidak kurang. Agar sosodara non-muslim, sekali lagi, agar sosodara non-muslim tahu bagaimana pandangan kami sebagai muslimin, apa pandangan kami terhadap mereka. Kami sayang. Kami sayang. Kita lanjut. Terakhir, kita sampai pada makanan haram. Tapi ada sesuatu juga yang mengganggu ibadah kepada Tuhan. Menurut kitab yang paling tua di dalam catatan sejarah, Tuhannya namanya sudah kita ketahui, agamanya menurut tatanan ibadahnya, Saya tidak mau berkesimpulan. Saya hanya mengikuti urut-urutan dari klu, dari beberapa klu, beberapa poin gambaran yang ada tertulis dan bisa kita baca sama-sama. Terakhir kita baca kitab Devarim 14.8 tentang daging babi haram. Sebetulnya di dalam pasal-pasal tersebut, di dalam tulisan-tulisan kitab tersebut, bukan hanya babi, ada beberapa hewan lain, daging lain, dan makanan lain juga yang sebaiknya tidak dimakan karena Tuhan yang namanya Allah tadi, yang kita sudah cek namanya Allah, itu mengharamkan makanan tersebut. Bagaimana dan kenapanya, silahkan dibuat riset tersendiri. Dan ini ada satu yang ingin saya sampaikan lagi, jika kita mengetik di Google, ketik saja seperti ini, ketik saja seperti ini, imamat 10, tanda bagi 9. Imamat 10, tanda bagi 9. Nanti kita baca, yang versi paralel yang tadi di episode sebelumnya, nanti ketika sosodarku sudah mengetik di Google, Google saja yang ganteng saja, saya dibilang, oh Ustadz Google, gak apa-apa, ini bukan saya Ustadz Google, tapi untuk membuktikan bahwa saya tidak mengada-ada, bisa dilihat, dibuktikan. Nanti setelah ketikin di Google, pilihan webnya ada yang tulisannya versi paralel, sabda, klik yang itu. Mari kita baca sama-sama ya, jadi supaya tidak, oh ini bisa-bisanya Ustadz K, tidak, ya, tidak. Saya hanya mengikuti tatanan sejarah, ya. Jadi apa yang dikatakan sejarah, mari kita lihat. Dan insya Allah kita bisa, janganlah engkau minum anggur, atau minuman keras, engkau beserta anak-anakmu, jadi keturunan, cucu-cucit anak dan semuanya ya, tidak boleh. Bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, atau tabernakel, atau rumah ibadah, gak boleh di luarnya, ya, apabila kamu akan masuk atau masuk ke dalam rumah ibadah. Jangan minum anggur, jangan minum minuman keras, supaya kamu jangan mati. Keras ini, keras sekali, supaya kamu jangan mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya, tuh selama-lamanya, bagi kamu turun-temurun. Ya, jadi anggur dan hamar, minuman yang memabukan itu, minuman keras itu tidak boleh ya, tidak boleh. Orang-orang yang melakukan hal inilah yang boleh melakukan selotah pada episode sebelumnya, melakukan ibadah ya. Jadi dia berwudu, kalau mau masuk ke rumah ibadah lepas alas kaki, dan dia adalah seorang laki-laki yang berhitan, sudah hakil balik ya, sudah dewasa. Dan apabila perempuan dia tidak dalam kondisi menstruasi, dan dia berhijab, menutupi auratnya. Lalu, orang-orang ini adalah orang-orang beragama yang tidak memakan makanan haram, tidak meminum anggur dan minuman yang memabukan ya. Lalu sampai di dalam rumah ibadah, mereka selotah, mereka sholat. Menyembah Allah, yang nama Tuhannya Allah, ini baru agamanya ya, baru agamanya dikasih tahu. Ya, sudah ya, kita berlanjut sekarang ya. Setelah pria yang berhitan, wanita yang berhijab, mau masuk rumah ibadah lepas alas kaki, lalu berwudu, lalu mereka tidak makan makanan haram, tidak minum-minum anggur dan yang memabukan, Lalu sampai masuk ke dalam rumah ibadah, di dalam rumah ibadah, melakukan ibadah namanya sholat. Ya, untuk menyembah Tuhan yang mana. Nah, ini kita baca. Menurut buku yang tertua ini, menurut sejarah, Tuhan yang mana, yang disembah ya. Setelah kita tahu cek namanya tadi Allah, maka Allahnya yang bagaimana? Nah, Allah yang ketik lagi, di Google lagi ya, seperti ini. Saya selalu terus-terus-terus, supaya saya tidak dibilang mengada-ada. Silahkan ketik ulangan, lima, tanda bagi tujuh. Nanti pilihnya yang versi paralel lagi ya, pilih yang versi paralel. Ya, supaya ini tidak disebut mengorek-ngerek atau menghina-hina ayat suci, kitab suci, sesudara kita, Kristian dan Katolik. Tidak, tidak ya, kita baca sama-sama ya. Ulangan, ulangan, lima, tanda bagi tujuh. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Atau di dalam bahasa yang lain ditulis, jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Ya, tidak boleh Allah yang lain. Allah yang mana? Berarti Allah yang ini. Ya, Allah yang ini. Tidak boleh ada Allah yang lain. Ya, tidak boleh ada Allah yang lain. Hanya Allah. Ini sebetulnya bagian pembacaan kitab ini, kitab Devarim 57 ini, atau ulangan 57 ini, adalah menyatakan Allah tidak ada yang lain, hanya satu. Allah tidak ada syarikatnya. Tidak ada perkumpulan Allah. Yang ini boleh juga jadi Allah. Sana Allah lagi. Nanti ada manusia yang jadi Allah. Tidak, tidak bisa ya. Allah hanya Allah. Ya, Allah bilang di dalam kitab sejarah ini, kitab Torah ini, yang menurut sejarah kitab suci paling tua, kitab suci paling tua ini, Torah bilang, Tidak ada yang lain, hanya Allah saja. Dan dia marah kalau ada yang lain. Ya, tidak boleh. Allah ini. Lalu ada Allah ini. Allahnya lebih muda. Jadi dipanggil Allah anak. Lalu ada Allah yang berupa roh, yang tidak bisa dilihat. Lalu disebut Allah roh. Tidak boleh. Ya, Allah hanya Allah saja. Ya, dan Allah itu bukanlah manusia. Manusia tidak bisa jadi Allah. Menurut siapa? Menurut kitab yang paling tua menurut sejarah ini. Ya, silahkan juga di ketik lagi di Google bahwa tidak pernah ada manusia yang bisa jadi Allah. Ya, tidak bisa jadi Allah. Ketik di situ. Seperti ini ya. Saya kasih terus ketik-ketik-ketik. Supaya kita tahu mengikuti sejarah ya. Ketiknya begini. Bilangan. Bilangan 23. Tanda bagi 19. Ya. Kadarullahnya, kitab-kitab ini tertulis di kitab sesudara kita, Kristian dan Katolik. Bukan berarti saya menyerang ya. Enggak. Sekali lagi kita mengikuti urut-urutan kitab tertua menurut sejarah. Ya, jangan marah. Jangan bilang saya menyerang. Bilangan 23.19 dikatakan Allah bukan manusia. Jadi sembahlah Allah yang bukan manusia. Jika ada manusia yang disembah menjadi Allah, maka dia masuk neraka sudah. Ya. Allah akan menghukum orang-orang tersebut. Ya. Allah bukannya manusia. Nah, sambung lagi. Masih ada beberapa ya. Sama kitabnya. Nah, tulis lagi di Google. Ulangan. Ulangan 6. Tanda bagi 4. Ya. Ulangan 6. Tanda bagi 4. Bunyinya. Bunyinya. Bunyinya adalah. Dengar hai Israel. Dengar hai Bani Israel. Tuhan itu Allah. Tuhan itu Esa. Kok gak diliatin itunya? Nanti silahkan antum cari sendiri. Dan saya sudah hafal. Ya. Kadarullah saya hafal. Dengar hai Israel. Tuhan itu Allah. Tuhan itu Esa. Di dalam bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya. Bahasa Ibrani. Itu bacanya begini. Shemah Yisrael. Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Ehad. Mungkin sosodara kita. Di sahabat Yamima. Akan langsung seperti. Kling gitu. Ada kata-kata Ehad. Ehad ya. Jadi. Shemah Yisrael. Adonai Elohenu. Allah itu. Adonai Tuhan. Ehad. Shemah Yisrael. Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Dan ayat ini. Ayat ini. Saya tidak mau menyamah-nyamakan. Ada ustadz yang sempat marah sama saya. Dibilang ustadz ke jangan diikutin. Ada dia. Dia kasih komen di Youtube. Saya gak pernah nonton Youtube. Tapi ada mu'alaf. Yang mempertontonkan itu. Dia ada komen di bawah. Dari Youtube saya. Dan ustadz itu mengatakan bahwa saya adalah ustadz sesat. Karena saya mencampur adukan antara ayat Bebel dan ayat Al-Quran. Saya bilang ustadz ini tidak nonton secara utuh dan gagal paham ustadz ini. Tolong nanti ini jangan di edit. Biar ustadz itu nonton. Ustadz aku makasih tau sama engkau. Walaupun kau ustadz aku hormat sama engkau. Tapi aku tidak mau dikatakan mencampur adukan antara ayat Bebel dengan ayat Al-Quran. Tidak. Ustadz gagal paham. Tonton. Tonton semuanya. Aku selalu bilang. Aku menggunakan ini. Tulisan-tulisan ini. Karena menuruti urutan kitab suci tertua. Menurut catatan sejarah. Ustadz harus tau itu. Dan kadarullah. Ustadz. Aku mau bilang sama engkau. Kadarullah. Ayat-ayat tertua menurut kitab sejarah ini. Tertulis di kitab sesudara kita sekarang yang namanya Bible. Kristian Katolik. Ustadz harus tau itu. Ustadz tidak boleh bilang saya mencampur adukan ya. Ustadz salah. Ustadz salah. Maaf ya Ustadz saya bukan ini. Tapi Ustadz salah kaprah. Tonton lagi video saya. Nah di dalam ulangan 6 ayat 4 ini katakan. Allah yang mana yang manusia itu sholat kepadanya. Dan mengikuti tatanan ini. Semua tatanan. Lepas alas kaki. Berwudu. Dihitan. Pakai hijab. Tidak makan makanan haram. Tidak minum minuman khamar. Dan memabukkan anggur. Lalu melakukan sholat. Allah yang mana? Allah yang tidak ada syarikat baginya. Allah yang bukan manusia. Tadi kita udah baca ya. Ini disini. Allah yang tidak ada syarikat. Allah yang tidak. La. Syarikat la. Ini. Lalu yang kedua. Allah yang bukan manusia. Allah yang bukan manusia. Dan yang terakhir adalah. Allah yang ehad. Adonai lohenu. Adonai ehad. Bukan tiga. Ehad. Ahad. Allah yang ahad. Ya. Di episode selanjutnya. Selain ini. Saya akan lebih dalam lagi. Mengantarkan sesudaraku. Dan insya Allah saya juga. Berkehidupan beragama. Di republik yang disayangin. Dan diberkah ya Allah ini. Dengan toleransi yang benar. Apabila kita mengerti. Kepada siapa kita menyembah. Dan kepada siapa kita menghormati. Kepada orang yang tidak seiman sama kita. Kita tetap sayang dan tetap hormat. Tapi ibadah. Dan kepatuhan. Ketakutan. Harus hanya. Hanya kepada Allah. Yang ehad. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.